selamat menikmati aku Tazli jadi Tribunan semula lagi di acara Selamat Sore Medan seperti biasa pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan membacakan 3 berita nih tentunya ya kan Bang? tapi sebelum kita mulai ada yang mau dibahas dulu Bang? cerita tentang hidup Abang dulu enggak? enggak sih tadi seru menyaksikan sidangnya Teddy Minasa seperti apa Bang? karena publik itu kan seperti kuliah hukum jadinya yang Sambo juga jadi tahu kayak justice kolaborator memperkaya lah hadanah hukum di kalangan masyarakat ini itu juga dipengaruhi karena faktor persidangan yang selalu di live-kan Bang secara langsung kalau dulu-dulu kan enggak kan? kayak tertutup gitu kalau dulu makanan hanya makanan wartawan pengadilan aja kalau sekarang kan menyebar luas masyarakat siapapun yang bisa mengakses HP pun udah dapat menyaksikan itu jadi hukum secara terbuka itu lebih bagus ya karena kita jadi tahu kan gimana sih sebenarnya perjalanan hukumnya itu sendiri seperti apa apa kayak kejadian-kejadiannya secara detail juga ikut tahu ya kan kalau biasanya kan kayak udah dari media aja semua orang taunya pengacara dari terdakwa ini kan menggunakan jasa Hotman Paris iya betul kalau selama ini betul apa menang pakalah nih? selalu menang ya? Hotman Paris biasanya ya kan? selama ini kan sidangnya enggak dilihat orang kapan sih Hotman Paris sidang? oh iya benar biasanya kayak artis aja kali ini gimana kejadian dia memanfaatkan kelemahan JPU nampak di situ memang keren deh bang menurut abang timnya sih lebih kepada timnya itu ya kalau dia berdiri sendiri juga kerepotan kan? iya betul sih emang gak mungkin dia sendiri juga kan? cuman ya kita lihat aja ya gimana perjalanan sidang dari Teddy Minahasa seperti apa nih hukumnya? kalau menurut abang apa nih hukumannya? dan apalagi ini kan ada unsur-unsur ITI dia unsur ITI nah ini hal baru juga dan undang-undangnya kan baru juga bisa dibilang tadi ada terdapat kelemahan JPU maupun penyidik dalam perkara ini di BAP itu bahwasannya chattingan dari terdakwa maupun ke saksi tadi ada terdapat tidak terdapat hashing apa itu? hashing itu stempel digital oh oke jadi diragukan untuk menjadi alat bukti dan ahli tadi menyatakan itu tidak bisa dijanjikan alat bukti yang sah nah ini hal yang besar sebenarnya bagaimana ketika hakim menyetujui pendapat ahli bahwasannya barang bukti itu ditolak tidak sah ini jadi perkaranya jadi mandul jadinya oke keren juga tadi yang tadi sempat abang nonton yang agak sedikit riuh ya karena semua JPU dan juga alis saksinya itu pada maju ke depan ya baiklah kalau gitu ya semoga kita dapat hukuman yang sesuai lah ya karena kan sebenarnya kehadiran pengacara itu bukan membenarkan yang salah betul tapi mendapatkan keadilan yang seadil-adil jangan timpang juga ya bang dari apa yang diperbuat apalagi sebenarnya hotman paris kehadiran hotman paris itu kan sebagai apa ya balas jasa kepada teddy benar bahwasannya kilas balik sebelumnya teddy itu sering membantu hotman ketika membela kaum-kaum kecil suara-suara kaum kecil yang disuarakan hotman ditanggapi oleh teddy oke deh ikutin kali ya bapak ini jadi tribunas kalau misalnya kalian kepengen tau nih untuk perjalanan persidangan teddy menang saya tanya aja sama bang tazli ya langsung ke instagram dia aja tanyain nonton aja youtube baiklah kalau gitu kita langsung aja ke berita pertama kita jadi ini bang kita kan mau adain pon 2024 ya iya rencananya jadi pemerintah provinsi sumatera utara rela menggusur permukiman warga yang ada di jalan PBSI kesamatan percut setuan dari serdang pada hari ini Senin 13 Maret 2023 pagi nah jadi seorang warga yang bermarga si mamora mengatakan penggusur yang dilakukan pemerintah provinsi sumatera utara ini merupakan sepihak karena memang sebelumnya itu dari pihak pemerintah sendiri sudah memberikan surat pemberitahuan namun dari warga setempat yang bahkan ada yang sudah menghuni tempat tersebut selama 9 tahun nih bang mengatakan kalau tidak ada tindak lanjut yang diberikan maksudnya apa sih kayak kasih tempat tinggal lain alokasi relokasi pemukiman warga misalnya ganti rugi lahan atau ganti rugi bangunan tidak ada tidak ada ya kan jadi akibat penggusuran dilakukan oleh pemerintah ini sebanyak 96 kepala keluarga yang telah berpuluhan berpuluh tahun bermukim di sana terancam menjadi gelandangan bahkan ada yang menjadikan tempat itu untuk mencari nafkah bang kalau tribunur tahu ini lokasinya di seputaran Unimet oh dekat Unimet ya bang berarti darah pancing itu ya ya yang fotokopi tempat-tempat jajanan itu yang digusur semua berarti itu digusur oke bahkan nih untuk warga yang tergusur ini akan mendatangi atau menggeruduk kantor gubernur nih bang karena merasa apa gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Ramayadi tidak tidak memperjuangkan nasib warganya gitu dan juga sempat ada nada ancaman tadi akan melaporkan kepada Pak Jokowi untuk mencobot gubernur Edi Ramayadi gara-gara persoalan ini 96 kepala keluarga itu banyak loh apalagi kalau misalnya nafkah ya kalau menurut abang ini gimana dengan terjadinya peristiwa ini bang sebenarnya sih tidak bermaksud membela sana dan sini warga itu sadar diri juga karena menduduki lahan yang bukan miliknya sebenarnya dan juga itu salah kemudian pembiaran yang dilakukan pemerintah itu itu udah lama pula udah puluhan tahun kenapa enggak saat dibangun langsung dikasih peringatan bukan biasa orang membangun itu masih tepas masih bambu-bambu benar-benar ngetes-ngetes dulu cek ombak up aman 2 tahun 3 tahun dibangun semi permanen habis itu udah diatas 5 tahun dibangun lagi agak permanen nah biasanya setelah udah berpuluhan tahun udah permanen udah ada usahanya maju baru digusur kenapa enggak dari awal ada penertiban jadi 2 unsur ini ya punya 2-2 salah ya punya kesalahan masing-masing ini ada videonya Tribuners kita saksikan dulu video berikut ini yang kecil itu ya yang juga ada yang kecil itu warna biru-biru itu selamat menikmati selamat menikmati penggusuran ini dilakukan secara paksa pemerintah pentrop itu tidak ada yang dia baik tidak memanusiakan manusia dianggap manusia yang ada di sekitar sini adalah binatang tidak ada yang terugi dibuat jadi harapan kami kepada Pak Jokowi gubernur Edi ramayan ini harus kita copot ini dia harus bisa memanusiakan manusia jangan seperti ini dilakukan menggusa manusia secara paksa itu adalah ropon kami Pak Jokowi tolong kami disini kami akan menggugat Edi Ramayan dan Probs kami akan gugat mereka artinya ini sepihak bang gak ada ganti rugi bang mereka tidak ada memberikan ganti rugi dianggap kami manusia binatang ini sebelumnya ada pemberitahuan bang dari ada pemberitahuan tapi memang hasilnya tetap nol mereka tetap mengatakan bahwa tidak ada ganti rugi katanya tidak ada dana untuk memindahkan masyarakat yang ada disini jadi ini masyarakat kemana bang habis digusur gak tahu kemana mereka membiarkan masyarakat pindah mencari tempatnya masing-masing kantor gubernur saja contohnya kami nanti akan kantor gubernur ini nah tribunals jadi memang lagi proses penggusuran juga jadi rencana disitu bakal dibangun untuk PON 2024 tapi ada yang beranggapan gini bang warga setelah PON ini emang akan dibuat apa lagi tuh tempatnya gitu jangan nanti tiba-tiba jadi ada pihak ada perubahan elit gitu ya dijual ke pihak komersial gitu tapi ya tetap aja itu sebagai aset pemprov gak bisa juga kita berkomplain ya untuk hal tersebut ya baik kalau gitu kita langsung aja ke reporter kita Alfiansyah halo Bang Alfiansyah ya halo molly dan juga selamat pagi ya bang ini kan penggusuran ini terjadi tadi pagi ya sebenarnya itu sebenarnya sudah ada surat pemberitawan juga nih sebelumnya katanya itu sebenarnya prosesnya seperti apa bang sampai pada di titik hari penggusuran ini bang ya baik molly dan juga yang memang tadi pemerintah sumar kita lakukan penggusuran di jalan di jalan CSDI tepatnya itu di depan kampur Unimet tadi kita terlihat ratusan personel dari Satpol BP dan juga kepolisian berjaga di lokasi tempat penggusuran ini dimana penggusuran ini memang menurut pengakuan warga itu sebelumnya sudah ada pemberitahuan begitu untuk dilakukan pengosongan di bangunan bangunan yang berdiri di tanah tersebut namun sampai sejauh ini warga itu mengaku keberatan karena pihak pemerintah sendiri tidak melakukan ganti rugi terhadap bangunan-bangunan yang sudah berdiri berpuluh tahun di lokasi tersebut memang diakui para warga ini mereka itu sebetulnya tidak keberatan begitu dengan pemerintah akan melakukan kegiatan pon 2024 dan salah satu lokasi yang dipilih itu di kawasan mereka namun mereka itu keberatan karena bangunan mereka itu dihancurkan dan juga sejumlah benda mereka juga turun hancur begitu jadi ini warga tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya bang ya menurut pengakuan warga memang ada sebagian yang berhasil diselamatkan dan sebagian lagi itu tidak berhasil diselamatkan oleh warga sehingga tertutup timbunan dari bangunan yang rokok sebenarnya warga diberi tanggat waktu berapa lama itu untuk mempersiapkan barangnya biasa dalam surat edaran itu kan ada alfian ya terkait hal tersebut tidak sempat kita tanyakan bang secara betulnya kapan mereka mendapatkan surat dan perintah untuk pengosongan namun demikian mereka itu mengatakan bahwasannya memang sudah diberikan begitu kurat namun warga menolak bang pengosongan tersebut karena pemerintah sendiri tidak memberikan solusi bang kepada warga disana akan warga-warganya akan ditempatkan di mana dan juga tidak diganti perubiannya bang warga sehingga melakukan penolakan juga nah kemudian tadi ada disebutkan bahwasannya mereka setiap tahun yang membayar PBB nah PBB itu sebenarnya atas dasar apa suratnya gitu atas keputusan dari pengadilan bang sebelumnya memang 6 tahun yang lalu sudah sempat pengketa tanah di lokasi itu sudah sempat dibawa ke pengadilan bang patuh tanah itu seperti pinjam gitu lah bang namun mereka itu diwajibkan untuk membayar pajak pengunan bang mereka pun sudah karena keputusan pengadilan mereka pun menuruti hal tersebut dan membayar PBB setiap tahunnya bang namun tetap digusur dan tidak diganti lagi oleh pemerintah bang bang terkait dari komplain yang ada warga di sekitar situ ya bang apa tanggapan dari pihak Pemprov sendiri bang ada gak udah bang konfirmasi ya sejauh ini kita masih berupaya mengkonfirmasi pihak Pemprov sendiri kak sebetulnya si Tony ya yang sebelumnya memang sempat melakukan dugatan terhadap lahan tersebut karena menurut Tony 6 tahun yang lalu itu yang digugas di pengadilan itu katanya para warga ini mencerobot tanah mereka namun mereka juga tidak memiliki Alaska begitu sehingga keputusan yang di pengadilan itu NO ataupun jadat secara prosedur nah Alfian tadi dikabarkan bahwasannya akan dimanfaatkan sebagai lahan untuk PON 2024 ini untuk lahan apa sebenarnya ya menurut informasi yang kita toleh bang di lokasi itu akan dibuat lapangan sepeda bang itu sepeda bang hal tersebut masih belum terkonfirmasi secara resmi dari polisian kita hanya mendengarkan informasi dari warga-warga di sana lokasi itu akan dijadikan tempat ajang balong peda oke baiklah oke kalau gitu bang kita tunggu ya bang perkembangannya untuk ini juga terutama kabar dari Pemprov seperti apa tapi sebelumnya itu para warga sebenarnya apa sih yang diharapin bang dari kan memang ini tanah bukan hak mereka seperti apa sebenarnya harapan dari para warga sendiri bang ya terkait hal tersebut memang warga sendiri sadar ya karena mereka pun tidak memiliki alas hak dari lokasi tersebut karena memang awal mulanya mereka itu bermutim di situ karena awal mulanya itu lokasi itu kan masih rawa begitu nah warga ini melakukan penimbunan dan akhirnya melakukan pembangunan rumah-rumah di sana juga usaha di sana sehingga mereka ini bermukim di sana nah harapan dari para warga ini pemerintah itu melakukan ganti rugi terhadap bangunan bangunan yang dirusak oleh pemerintah karena memang mereka mengakui bahwasannya kalau memang bangunan atau lokasi tersebut tidak boleh dibangunan kenapa baru sekarang ributnya begitu tidak seperti 20 tahun yang lalu ketika para warga masih awal-awal mengundirkan bangunan di sana kenapa ketika sudah berdiri baru dilakukan perusakan oleh pihak pemprov kalau gitu bisa ya dikonfirmasi ke pihak pemprov sendiri ya tanggapan dari mereka ya bang baik terima kasih atas laporannya selamat sore selamat sore apakah itulah jadi pemukiman atau lapangan sepeda itu masih ada mau diperluas atau gimana gak tau udah lama ya gak ke unimed main-main lah situ bang gak ada kepentingan ya semoga dua-dualah ya maksudnya memang dua-duanya salah ya kayak abang bilang tadi ya tapi dapat keadilan lah dari masing-masing warga juga karena apalagi ada yang cari nafkah disitu abang bayangin aja rumah awak digusur gitu gak ada tempat tinggal itu cumanalah ya apalagi ada beberapa warga yang katanya tidak sempat untuk menyelamatkan itu kayak mana itu berarti langsung dihancorin gitu aja ya biasanya itu kan ada tengah waktu kami berikan tengah waktu tiga hari gitu kan untuk mempersiapkan barang-barang cuma mereka menyangka ah gak akan teganya gitu ya seperti tahun-tahun lalunya misalnya tahun lalu hanya imbawan tapi gak ada penggusuran gitu kan ternyata ketika ada alasan yang kuat untuk penyelenggaran pon ini benar-benar digusur baiklah ya semoga cepat selesailah permasalahan ini baik Tribunos kalau gitu kita langsung lanjut ke berita kedua nih jadi bang kan kita udah mau bulan suci ramadhan yang ke-1444 hijriah di tahun ini bulan tiga ini ya jadi tim gabungan TNI-Pori BNNK dan pemerintah kota Pemko Binjai menggelar razia di sejumlah hotel yang kerap dijadikan tempat prostitusi sebenarnya kalau gak salah Moli ya bang razia ini dilakukan pada malam minggu kemarin dan bertepatan pada malam minggu itu Moli lagi jalan-jalan ke Binjai juga biasanya memang razia pekat gitu malam minggu iya ya pasti ya jadi itu yang dirajia Tribuners adalah hotel-hotel yang ada di sepanjang jalan mau menuju Binjai itu ya mau masuk kotanya itu ya bang jadi dari razia itu sebanyak 81 orang diamankan tim gabungan dari hotel-hotel Melati yang meramat di jalan Soekarno-Hatta Binjai Timur kota Binjai Sumatera Utara jadi dari 81 orang Tribuners 40 orang itu merupakan laki-laki dan 41 orang perempuan nah tumben nih raja kali ini banyak banyak berarti gak ada bocor gak ada bocor nah bahkan bang ada juga yang ketika dicek urin 13 orang teridentifikasi diduga terlibat dalam praktik eh sorry 30 30 orang positif narkoba habis itu 13 orang teridentifikasi diduga terlibat dalam praktik prostitusi termasuk banyak yang diraji ya itu abang pernah di hotel itu dulu dulu pernah dulu seingatku ada liputan khusus namanya liputan khusus jadi aku pernah di hotel itu di daerah kota tapi ya dan laki-laki sama virian Sanasution kami liputan khusus disitu selama 3 hari untuk ini bangunan-bangunan terbengkalai di Binji yang tidak dimanfaatkan oleh Pemku Binji saat itu itu aja sih memang terlihat muda-mudi warah wiri di hotel itu memang hotelnya hotel bebas gitu ya dan terkait peristiwa ini juga pihak hotel diberikan peringatan nih bang harus memfilter untuk tamu yang akan menginap gak boleh sembarangan lagi bahkan katanya kamarnya itu menjadikan kayak tempat bahasa zaman sekarang itu homesess ngerti ya bang kayak yang minum-minum di dalam kamar gitu rame-rame gitu apa kumpul kebuk staycation rame-rame staycation rame-rame gitu jadi ini ada videonya tribuners kita saksikan dulu video berikut ini jalan-rame jaraknya jaraknya jarakmu kayak yang depannya keselungan juga kita hosoknya tutup-tutup di wajah yang itu buka aja semua yang tutup gitu buka 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 baik banyak sekali yang meresahkan salah satunya biang motor dan banyaknya anak-anak pelajar yang terlibat kegiatan-kegiatan hasil yang kami dapatkan dari kegiatan operasi gabungan adanya pertama kami lakukan penindakan di hotel-hotel yang ada di wilayah kota binjeng di sebelah kiri kami terlihat ini hasil tangkapan di hotel selain hotel kami lakukan penindakan terhadap pengandara sepeda motor yang kenal koknya Brong ini jelas sangat mengganggu masyarakat apabila motor-motor ini melintas yang membuat kebisingan yang biasanya inilah pemantik masyarakat melakukan aksi yang menimbulkan konflik kemudian kami melakukan penindakan terhadap geng motor yang ada di kota binjeng dari target-target ini kami sudah melakukan pendataan dimana dari hasil penangkapan penggerbakan di hotel wilayah binjeng terdapat pasangan bukan suami istri sah sebanyaknya 40 orang laki-laki dan 41 orang perempuan mudah-mudah sekali itu tadi melawa operator kita tapi itu yang ditangkap mudah-mudah kali loh bang bahkan ada ibu hamil yang ditangkap juga berarti bukan bersama suaminya kalau dia sama suaminya itu maksudnya saman aja gak mungkin ditangkap masalahnya terbukti dia tidak bersama suaminya maka beliau ditangkap selain rajia hotel juga tadi ada kenalpot bronk sama geng motor nah itu geng motor cocok kenalpot bronk juga cocok sih cocok apalagi ya udah mobil sekarang juga udah banyak yang pake kenalpot bronk kenapa yang ditindak hanya sepeda motor apalagi yang warna merah agia merah nah itu jadi memang lagi banyak rajia karena menjelang bulan ramadhan yang gak habis pikirnya kayak mana orang tuanya itu ngeliat anaknya itu yang dipaparkan kayak gitu yang positif narkoba lagi aduh gawat ini oke langsung aja kita ke bang anil halo bang anil selamat sore bang anil bang ini seperti apa bang rajia sebenarnya kapan dilakukan rajia di daerah binjai ini dan apakah akan terus dilakukan rajia menjelang bulan ramadhan ini bang anil silahkan baik terima kasih kamu bang kaji jadi sebelumnya rajia ini itu dalam rangka menjelang bulan suci ramadhan seribu para pimpah yang akan beberapa hari lagi akan kita sambut jadi ini tergabungan dari TN4I BNN Kota Binjai dan PN4Binjai itu menggulai rajia di sejumlah hotel yang keren dijadikan tempat prostitusi baik kalau waktunya seperti yang Kak Moli bilang tadi memang berminggu itu pada malam minggu semalam ya dan itu berlangsung selama 2 hari malam minggu dan hari minggu seperti itu memang malam minggu mulai pertamanya ya untung aku gak terjaring rajia bang gak aku cuma makan di binjai terus baik dari rajia di hotel-hotel yang berada di jalan Soekarno-Hatta binjai timur kota binjai ini jadi tim gabungan itu berhasil mengamankan sekitar 81 orang yang dimana 40 orang laki-laki dan 41 orang perempuan yang bukan pasangan istri namun parahnya seperti yang sudah kita informasikan juga ada salah seorang wanita yang dihamankan dari hotel tersebut itu masih dalam posisi mengandung dalam usia kandungan 4 bulan seperti itu namun tadi kita sangat ingin mewancari lebih lanjut memang sempat mendapat tidak diizinkan seperti itu oleh salah seorang personil polisi jadi kita tadi cuma hanya mengetahui dia sudah mengandung 4 bulan namun informasi yang berada kita terima di lapangan bahwa saja dia mengaku hanya sebagai ini menemani menemani tamannya yang ada di hotel tersebut itu pengakuannya seperti itu kak bangkau binjai itu jadi ada 13 orang yang teridentifikasi ditugas sebagai terlibat dalam praktek prostitusi ini namun sampai saat ini tadi sempat disini juga soal izin dari hotel dia akan terkoordinasi dengan Pempo binjai mengenai izin dari hotel-hotel tersebut seperti itu saya lihat soal bahwa itu kedepannya yang penting untuk memfilter semua kamu yang akan menginap di hotel tersebut namun informasi yang kita toleh memang di beberapa hotel yang ada di Jalan Soekarno-Hatta itu Ketamatan Biji Timur memang tidak hanya menyediakan kamar tempat untuk menginap namun melainkan ada juga seperti tempat dugem atau ini ya tempat ya tempat dugem tempat kepesta miras itu privasi seperti itu kak pemain pihak hotel juga menyediakan tempat pendapat pendapat seperti itu jadi kegiatan arazia hotel bukan kegiatan menjelang ramadhan ini tidak hanya menggelar arazia hotel namun pihak kepolisian bersama TNI bersama BNNK dan Pempo Binge juga menggelar ini ya arazia ketang Port Brong seperti itu jadi ada sekitar 134 orang yang diametan dalam Raja Ketal Port Brong itu sama dua hari itu ya Bang ya jadi ditemukan saat dalam pengidentifikasi identitas identitas ditemukan itu ada sekitar 74 orang yang masih berstatus pelajar dan ke-74 orang ini tergabung dalam beberapa kelompok gen motor yang ada di kota Binjai jadi mereka ini sudah diamankan dan dari 134 itu di-random namun kita di-random sekitar 40 orang ditemukan positif menggunakan nakoba namun kita belum mendapatkan keterangan pasti apakah dari 40 orang itu merupakan pelajar atau ada pengendalai lainnya seperti itu Pak namun jadi dia ditest secara random jadi ditemukan dari 134 itu ada 40 orang positif takoba namun semuanya saat ini sudah diserangkan ke BNN tapi dia dapatkan proses lebih lanjutnya seperti itu Pak namun barang bukti yang terhasil disita oleh polisi terhadap ini terhadap kegiatan yang ada di prajir hotel dan ketapur itu jadi ada ada kendaraan itu sebanyak 105 unit yang ditahan oleh Polis BNJ jadi ada satu motor juga becak motor baru ada satu laptop ada satu tongkat baseball satu balok kayu satu celurit satu gergaji terbuat dari pelatuan darahan ruang bilah barang satu bilah pisau dan 17 botol minum dalam kosong seperti itu Pak Bang Azri dan Kak Molif Anil untuk penanganan masing-masing pelaku ini kan beda-beda nih kasusnya ini bagaimana Anil baik Bang kalau untuk yang wanita penibur yang ditemukan di waktu itu sudah diserahkan oleh ke dinas sosial untuk didata dengan positif nakroba itu sudah diserahkan ke pihak BNNK Kota Bijai untuk sama melakukan sama itu pembinaan dan proses hukum lebih lanjutnya Bang untuk pihak hotel sendiri seperti apa PEMCO akan berkoordinasi dulu di pihak Polri ke pihak PEMCO apakah nanti hotelnya akan disuruh tutup secara permanen atau ada sistem yang lain terima jadi soal hotel ini memang kita masih menunggu kekerangan lanjut dari PEMCO karena menurut yang disampaikan oleh pihak Polri sendiri mengenai soal ini masih berkoordinasi dengan PEMCO pinjai namun informasi yang kita terima dari beberapa hotel yang dilakukan penggeretan ini ada yang tidak melakukan pembayaran pajak seperti itu atau menunggah itu nanti mungkin akan menjadi salah satu tindakan oleh PEMCO pinjai bagaimana apakah nanti akan ditutup sama prosesnya bagaimana untuk yang teridentifikasi sebagai geng motor dan dia tidak positif narkoba ini bagaimana penanganannya bagaimana bang untuk yang teridentifikasi sebagai geng motor tapi dia tidak positif narkoba itu penanganannya bagaimana baik bang sampai saat ini memang masih ditahan ya bang di forest biji sendiri namun itu tadi dari 74 itu memang dari ke 74 orang yang tadi diamankan yang perindikasi geng motor itu memang ternyata masih pelajar bang namun seperti yang kita ketahui belakangan ini bagaimana hukuman bagi pelajarnya itu hanya dijumpai ke orang tuanya dan membuat suatu pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi lagi bang apakah tadi sudah ada pemanggilan kepada orang tua masing-masing baik bang jadi saat kita dipenggila press liris memang itu orang tua sudah dihadirkan di forest biji sendiri jadi tadi tak hanya ke forest bahkan bapak wali kota biji juga hadir di lokasi dan sempat juga ya menahan tangis atau menahan rasa harunya melihat rata-rata yang geng motor yang masih remaja ini bahkan wanita penghibur itu saat diamankan forest biji dan di bingga pulangan seperti itu bang jadi sempat mengasihati juga kepada pemaja remaja tersebut bahwasannya yang meminta untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan melihat bagaimana sih kondisi orang tuanya mencari nafta segala untuk membiayai kehidupan anaknya namun perbuatannya seperti yang dia lakukan seperti itu bang memang tadi orang tua dari korban dari para-parah geng motor ini dan wanita penghibur itu sudah ada yang hadir di forest sudah ada yang hadir juga ya oke terkait rajanya nih bang dari pemko binja sendiri atau poridara binja sendiri akan melakukannya secara rutin kah menjelang ramadhan ini atau bagaimana bang ya untuk sampai saat ini satu minggu ke depan pasti akan terus dilakukan rajanya ini mengingat minggu depan sudah tanggal 19 mungkin nanti itu akhir mungkin malah minggu terakhir yang akan terkira mengrebekan hal-hal kerjaan-kerja seperti ini pada hari minggu depan kita sudah menjambut berjuruh ramadhan Anil untuk misalnya dari wali kota binji ada gak sosialisasi ataupun imbauan terkait penegakan perda di bulan ramadhan misalnya penutupan lokasi hiburan malam dari jam sekian ada gak dipaparkan tadi baik bang memang biasanya tiap tahun selalu ada namun tadi saat papalan memang belum sempat diutapkan namun biasanya tiap tahun itu selalu ada imbauan mengenai tempat hiburan malam apa ya bang mulai jam-jamnya apakah boleh beroperasi atau tidak seperti itu bang kita akan tetap menindak lanjutinya soal produk-produk tersebut baik bang terima kasih atas laporannya selamat beraktifitas kembali selamat sore selamat sore bang terima kasih bisa jadi bisa jadi dalam 2 hari atau 3 hari ke depan tiba-tiba jangan dikasih spill-spill banyak yang orang menyelamatkan diri nanti gak apa-apa banyak juga orang yang menghindari maksiat kan jadinya kayak gitu maksudnya ditangkap kan jerah lebih bagus gitu gak sih gak berkelanjutan lebih bagus menghindari daripada ketangkap duluan baru dihindari baik-baik ini buat tribunas juga aku mau ngucapin berhubung kita lagi bahas juga karena menyambut bulan ramadhan kita minggu depan gak ketemu nih selamat menyambut bulan ramadhan nih untuk ibadahnya semoga tribunan semua lancar kita juga lancar ya amin baiklah kita lanjut ke berita ketiga atau berita terakhir kita bang jadi Direkturat Resesan Narkoba Polda Sumut menangkap 4 orang yakni berinisial SS berinisial A HS dan AH karena membawa 20 kg sabu-sabu di perbatasan perairan Tanjung Balai Malaysia pada Jumat 11 Maret lalu tribunas jadi dari 4 orang yang ditangkap 2 diantara berprofesi sebagai tekong kapal atau nakoda kapal kayu tekong kapal memang namanya nakodanya ya jadi yang bawa kapalnya untuk mengairi mengarungi perbatasan itu betul ya mengarungi ya bahasanya di Kabupi Polda Sumut Kompesa di Wayudi mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap SS koordinator lapangan dan kurirnya berinisial A ada koordinator lapangannya cobalah kalian bayangin terus kurirnya A ada job desk masing-masing berarti ya usai diinterogasi kedua mengatakan barang bukti sabu-sabu berada pada HS dan AH kemudian penyidik mendatangi 3 lokasi dan didapati 2 tersangka alias tekong kapal bersama barang bukti itu kok gak salah pengen hukuman mati ada kan untuk yang bawa sabu-sabu itu berapa kilogram maksimal setauku sih di atas 7 kilo tapi gak tau peraturan yang berubah berapa duit tapi biasanya dengan ya pertimbangan lain-lain juga jadi saat ini pihak kepolisian sedang menyidik nih menyelidiki dari mana sabu berasal karena diduga berasal dari Malaysia terus kemudian barang haram ini disananya akan diadarkan ke Sumatera Utara dan Sumatera Selatan masuk ke sini dan berasa digagalkan keren banget ya bagian intelijennya yang bisa mendapatkan informasi terkait pengedaran sabu-sabu ini bang kita harus kasih applause dan kita berharap juga penanganannya bisa secara tuntas ya jangan juga seperti kasus yang sedang kita hadapi ini kapolda pula tersangkut dengan penggantian dugaan penggantian barang bukti sabu menjadi tawas gitu ya jangan kalian kantongin sabu itu dan juga dan juga itu tadi di dalam sidang baru terungkap karena sidang Teddy Minasa tadi menghadirkan saksi itu wartawan dua orang nah wartawan pada saat ditanya dia kan bilang itu yang dipaparkan dalam press release itu barang bukti narkobanya sabu terus hakim bilang dari mana anda tahu sabu oh karena dia membuat penyataan itu sabu ya iya oke dan kemudian saat Pak Teddy menunjukkan barang bukti ada 27 atau 17 gitu kilogram yang dimusnahkan ditunjukkan ini barang bukti sabu yang akan kita musnahkan cuma ditunjukkan gitu aja kata hakim iya terus anda percaya itu sabu kena iya enggak kan bisa jadi dites dulu kan ada alat tes sabunya ini sabu per kilo gitu kan oh harusnya istilahnya wartawannya lebih bersikap ya itu masukkan kita setelah menonton sidang tadi ada baiknya wartawan itu lebih kritis benar bagaimana membuktikan saat pemusnahan itu itu benar-benar sabu gitu biar kena untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti betul ya jadi itu juga pasti para tribuners iya betul tuh media harus bersikap kritis pasti gitu nih iya kan tribuners ya kan bahkan di pemusnahan itu biasanya kan dihadiri ada TNI disitu ada kejaksaan nah kenapa enggak kritis gitu iya sih enak kayak mana kayak mana biasanya untuk membuktikan itu sabu bang ada diapain jadi bakar kah ada alat kemudian dicairkan dulu ya dites lagi pakai kayak alat di lab gitu oh gitu ya teridentifikasi lah ampitamin misalnya itu sabu oke ya ini jadi pembelajaran juga nih untuk para web media untuk lebih kritis lagi ya oke sebelum kita lanjut sama reporter kita ini ada videonya tribuners kita saksikan dulu video berikut ini di tas ya di tas itu ya berapa biji tasnya dua biji tasnya satu lagi mana sampingnya ? ya apa itu bang? iya 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 setuju berapa diorang kemarin di di Terima kasih. 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 si korlap, jadi saat ini mereka masih ditiksa di poldos lembut untuk mengetahui asal-usul sabu tersebut, karena memang menurut informasi yang didapat itu sabunya itu, transaksinya itu diantara perbatasan Tanjung Balai dan Malaysia, begitu jadi saat ini polisi masih melidiki dari mana asal-usul sabu tersebut, karena memang biasanya sabu yang masuk itu biasanya diduga gitu dari China baik, dan juga dari Malaysia, dan menurut dari pengakuan mereka, sabu-sabu itu akan diedarkan ke wilayah Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan jadi memang dalam kurang lebih selama sepekan kemarin itu selama tiga hari ya polisi itu menangkap juga orang warga dari Aceh baru pulang dari Malaysia kemudian saat naik bus itu ditangkap, karena membawa satu kilogram sabu-sabu kemudian informasi yang kita dapatkan Polres Tabas Medan juga pada hari Sabtu, kalau tidak salah itu mengamankan sekitar 68 kilogram sabu-sabu itu di daerah sekitar Batubara jadi cukup banyak dalam pekan kemarin itu selama tiga hari itu penangkapan yang dilakukan polisi, tapi memang sejauh ini yang diamankan itu adalah baru sebatas kurir belum belum ada bandar besar yang diamankan karena memang menurut penelitian polisi mereka ini biasanya estapet begitu sistem putus Bang, ini kan banyak juga nih yang berhasil ditangkap ya dari Polde Sumut sendiri ya sabu-sabunya itu kita belajar dari persidangan tadi minah asal ya Bang kalau misalnya nanti ada pemusnahan barang buktinya itu tolong ya untuk dites nih takutnya ada oknum-oknum yang jahil kan ya seperti itu bukan jahil tapi kurang aja kurang aja sengaja ok Bang, ada lagi Bang Tosri? ada jadi ini untuk kali ini penangkapan sabunya apakah pengembangan dari sebelumnya atau masih berdiri sendiri ini, Freddy? sepertinya ini termasuk pengembangan dari sebelumnya karena pada hari Kamis itu yang diamankan itu warga Aceh yang baru pulang dari Malaysia itu diamankan 1 kilo kemudian Jumat itu yang 20 kilogram lalu Sabtu itu yang 68 kilogram sepertinya memang satu jaringan gitu Bang dan diduga ini jaringan internasional ya? iya karena sebelum beberapa waktu lalu juga ada diamankan juga yang di bandara kemudian ada beberapa puluh kilogram juga ya dalam 2 minggu ini jadi kemarin itu kan ada sempat juga yang dari yang melalui kuala namu itu tapi gagal gitu Bang oke kalau gitu baik Bang Freddy terima kasih Bang atas laporannya selamat beraktivitas kembali Bang Freddy selamat sore selamat sore bang terjadi itu ya itu banyak kali tuh sempat ada yang iseng jahil gak kurang ajar ya kan disimpan 1 kilogram aja udah berapa duit? 1 kilo udah banyak kan? banyak lah 1 M ah sumpah 1 onnya berapa? gak tau gak pernah beli nanti kita hitung lah hitung lah sendiri terbunuh 1 gram itu 1 juta bisa ih iseng aja ditukar ya kan? gak harus dijaga sih barang bukti 1 kilo berapa gram? 1000 gram 1000 kali 1 juta? iya 1 M tadi ada yang 68 kilogram yang tadi barusan yang baru ditangkap 20 dan yang bawa 1 itu kayaknya kalau udah sebenarnya itu memang jaringan internasional ya Bang pasti ya sangat serem nih dan untungnya nih dari polis umut itu bertindak cepat dan berhasil menangkap para pengedarnya ini ya kan semoga langsung dari yang intinya ya kita harapkan bandarnya itu ah bandar turut ditangkep lah jangan yang kerucu-kerucunya aja jangan bandarnya tiba-tiba diselamatin terus ya kan gak akan selesai-selesailah persoalannya siapa yang belum diselamatin? eh malah tau kan aku bilang banyak yang nyelamatin mungkin orang-orang terdekat dia nyelamatin iya banyak yang nyelamatin udah ya jadi tribuners itu dia 3 berita kita hari ini yang pertama tadi ada soal penggusuran lahan di daerah pancing Delhi Serdang benar jadi penggusuran ini dilakukan karena akan dibangunnya PON 2024 dan pihak warga sendiri pun menyesalkan karena tidak ada tiket barik dari Pemprov Sumut sendiri nah lalu berita kedua ada Rajia Hotel di daerah Binje menjelang Ramadan benar sekali terus yang ketiga tadi soal penangkapan pengedar sabu-sabu yang seberat 20 kg berhasil ditangkap ada 4 orang yang berhasil ditangkap oleh Polda Sumut sendiri baiklah tribuners itu dia 3 berita kita hari ini ya kan pastikan kalian kalau mencari berita nih yang paling up to date bisa langsung aja ke website kita ada di www.medan.ribunews.com atau bisa langsung ke media sosial kita media sosial kita ada di Facebook Instagram TikTok Twitter dan snack video dan masih banyak lagi kalian bisa langsung ngecek-ngecek aja berita kita up to date semuanya disitu apa sih yang dipegang-pegang awak cakap-cakap dia pengen-pegang ini awi kopi jadi kan biasanya biasanya aku coba yang varian King Jantan yang King Jantan itu aku suka King Jantan ini bukan gak ada dua-duanya ini Mandeling Bintang sama King Mandeling jadi kemarin baru coba Mandeling Bintang ini rasanya lebih asem jadi Arabikanya itu lebih terasa kalau yang King Jantan 50-50 pahitnya dapet asemnya dapet kalau yang King Mandeling belum pernah belum coba ini lah mau dilarikan ya Tribuners jadi ini adalah kopinya orang lokal nih awi kopi ya kan buat kalian yang kepengen kopi cobain dong kopi lokal kualitasnya terjamin karena dia diproduksi dengan apa nih bang dengan mesin probat dari Jerman sehingga menjaga kualitas kopinya itu terasa deh waktu kita seduh gak kaleng-kaleng ya kan bang kalian kalau mau beli langsung aja nih ada di supermarket supermarket terdekat atau bisa langsung ke media sosialnya baiklah Tribuners terima kasih nih buat kalian yang sudah menyasihkan selamat sore medan pastikan untuk selalu menyaksikan selamat sore medan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat kalau gitu aku Selena Gomez aku Jon Idip dan juga kru yang bertugas pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore medan selamat menikmati 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 selamat menikmati